Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Dimanapun saudara berada, seperti biasa yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, disini saya akan berbagi informasi kepada sahabatku ya. Terkait perkembangan daripada permasalahan yang dialami oleh Brigadir Joe. Ini ada perkembangan kawan. Nah, coba saya berusaha bacakan beritanya ya. Ini disadur dari media online democracy.id Dengan judul Fakta Baru, Bukti Video Call Terakhir Dengan Pacar, Brigadir Joe bilang akan dibunuh oleh para skuad lama. Nah, begitu judulnya kawan. Baik. Terungkap sudah foto komunikasi terakhir antara Brigadir Joe suwa dengan pacar, yaitu Vera Simanjuntak. Dalam foto tersebut, Brigadir Joe suwa dan Vera Simanjuntak tengah melakukan komunikasi video call. Terlihat Brigadir Joe suwa tidur di atas kasur sedangkan Vera Simanjuntak duduk. Jadi duduk dia ya. Yang cukup mengujudkan adalah, Brigadir Joe suwa terlihat menangis dengan mata yang sembab. Wajahnya juga menunjukkan adanya ketakutan. Demikian pula dengan Vera Simanjuntak, matanya sembab memerah dan menangis. Foto komunikasi terakhir Brigadir Joe suwa dengan Vera Simanjuntak itu diunggah pengacara keluarga Kamaruddin Simanjuntak melalui akum media sosialnya Rabu 27 Juli 2022. Dalam keterangannya, Kamaruddin meminta dukungan atas otopsi ulan jenasa Brigadir Joe suwa yang saat ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Jambi. Dukung hasil otopsi dan pisung E.T. Repertum Almarhum Brigadir Polisi Nopriyansa Yosua Huta Barat tulisnya. Kamaruddin juga menuntut agar hasil otopsi Brigadir Joe suwa dibuka secara transparan kepada publik. Ini sebagaimana perintah Presiden Jokowi yang sampai dua kali memperingatkan penanganan Jumat berdarah di Rumah Dinas Mantam Kadif Propan Irjem Polisi Perdi Sambo. Semakin terangin ya. Segera diumumkan sekarang juga secara terbuka, ofeksi dan transparan sesuai amanah Presiden RI demi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya. Sambungnya. Selain itu, Kamaruddin juga mendesak agar jenazah Brigadir Joe suwa bisa dimakamkan secara kedinasan. Dukung jenazah Almarhum Brigadir Polisi Nopriyansa Yosua Huta Barat untuk dimakamkan sekarang secara kedinasan. Desaknya. Mari tolak alasan kurang persahadatan administrasi tegas Kamaruddin. Kamaruddin juga menyertakan keterangan foto tangkapan layar komunikasi antara Brigadir Joe suwa dan pacar, yaitu Fira Siman Juntak. Disebutkan bahwa Brigadir Joe suwa saat itu menyampaikan permohonan maaf. Tidak hanya itu, Joe suwa juga meminta Fira Siman Juntak agar mencari pria lain sebagai pengganti Brigadir Joe suwa untuk jadi pendamping hidup. Maruddin juga menyebut bahwa di momen itu Brigadir Joe suwa secara khusus berpamitan kepada Fira Siman Juntak karena akan pergi untuk selama-lamanya karena mendapatkan ancaman pembunuhan. Sekaligus menjelaskan bahwa dia akan pergi untuk selamanya karena akan dibunuh oleh para sekuat lama yang pada kurang ajar tandasnya dari demokrasi. Tuh, inilah kejadian kawannya. Ini perkembangannya, situasinya ternyata ada ini ya, videonya yang diviralkan. Baik saudara ku pesan saya kepada sahabatku semuanya agar bersabar, ya bersabar karena ini proses terus berjalan. Ya, dari Baris Krimabes Polri, Tim Sus yang dibuntuk oleh Pak Kapolri. Biarkan proses ini terus berjalan seperti apa fakta yang sebenarnya dengan banyaknya temuan-temuan seperti ini. Dan kepada sahabat kuraya Indonesia, ya, yang kebetulan aktif di media sosial, saya senantiasa selalu berpesan, ya. Jika ditemukan ada oknum-oknum aparat, baik Polri maupun TNI yang terkiranya ada masalah tersandung masalah atau kasus, maka kita cukup fokus kepada kasus dan orangnya. Karena setiap permasalahan kasus itu tidak mewakili sebuah institusi, tidak mewakili institusi Polri. Maka jangan kita menyerang institusinya, kawan. Karena sampai kapanpun institusi Polri ini akan selalu ada. Sampai kapanpun, selama NKR ini ada, Polri tetap ada. Yang kita tuntuk adalah bagaimana terus, ya, para Polri terus menjalankan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang ada di kepolisian demi untuk keamanan negara kita. Tidak lupa, disini saya mengajak saudaraku, mari kita doakan. Semoga, ya, almarhum, Brigadir J, diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Begitu, kawan. Dan keluarga yang ditinggal, semoga diberikan ketabahan, kekuatan, ketegaran dalam menghadapi situasi ini. Yakinlah, hukum pasti tegak. Kadilam pasti tegak, maka itu kita semua bersabar. Ya, dari hasil penjadikan dari Tim Susinda Buntuk oleh Bapak Kapolri, apalagi ini sudah diikuti perkembannya juga oleh Presiden RI, yaitu Pak Joko Widodo. Semoga mendapatkan hasil sesuai fakta yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Sehingga kita tidak perlu berasumsi dan berespekulasi. Yakinlah, sekali lagi yakinlah. Kadilam pasti tegak buat siapapun. Demikian, kawan. Dan saya secara pribadi juga mendoakan kepada Irjem Polisi, Berdi Sambo, Sinur saya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, ketegaran dalam menghadapi situasi seperti ini. Semuanya kita doakan yang baik-baik. Salah, hukum. Seperti itulah yang harus terjadi. Memang ada hasilnya yang bersalah, ya. Ardi hukum. Tapi kan kita belum tahu terang benerannya seperti apa. Siapa berbuat apa? Ini belum terang semuanya. Maka kita harus bersabar menunggu ini, kawan. Bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Terima kasih. Terima kasih.